Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokalalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas 5 ekor burung perkutut lokalalam Yang cukup unik Dan memiliki tuah keberuntungan Burungnya apa saja Mari kita bahas bersama Burung perkutut lokalalam Memang memiliki berbagai macam jenis Keunikan dan keistimewaan Yang bermacam-macam Salah satunya kami akan membahas 5 burung perkutut lokalalam Yang memiliki keunikan Yang bertuah keberuntungan Dari posisi tidurnya Yang pertama Mangkering saat tidurnya Yaitu yang pertama Burung perkutut mujur Kita bisa lihat bersama Posisi burung perkutut lokalalam yang tidurnya mujur di tangkeringan Kalau mangkering dia posisinya miring Searah dengan tangkeringannya Kita bisa lihat posisinya Burungnya posisinya mujur Ini dikatakan perkutut mujur Ini dikatakan perkutut mujur Jadi sang pemilik Tuahnya akan selalu mendapat Keberuntungan yang tidak ada henti-hentinya Atau keberuntungan terus menerus Posisi burung perkutut ini Sangat berbeda jauh Dengan posisi burung perkutut waktu tidur pada umumnya Jadi kita lihat burung perkutut yang lain Posisinya tidurnya seperti biasa Menghadap ke tempat-tempat Arah ke depan belakang Ataupun ke samping Tapi beda dengan burung perkutut mujur ini Dia posisi tidurnya Searah dengan Posisi tangkeringan Posisinya searah Kita bisa lihat sama-sama Posisinya Sangat Apa namanya Berbeda sekali Tuah sendiri Tuahnya juga Merupakan Burung perkutut yang selalu membawa Keberuntungan dan kebaikan Kerezekian bagi sang pemilik Keberuntungan yang tidak ada hentinya Itu yang pertama Burung perkutut mujur Yang kedua Kita bisa lihat sama-sama Burung perkutut lokal lam Yang tidurnya Mangkering di bawah Pintu sangkar Atau di bagian bawah Posisinya tidurnya di bagian bawah Dan lurus dengan Pintu sangkar Yaitu Kandang Yang tidak lain dan tidak bukan Jokoboyo Burung perkutut ini Menghabiskan waktu setiap malam Berada di tangkeringan Bagian bawah Sangkar bagian bawah Kita bisa lihat dan Posisi kepalanya Menghadap Atau badannya Menghadap ke arah Pintu Dari sangkar Kita sudah Tiga kali Mengganti Sangkarnya Pada burung ini Tapi memang Katu ranggan burung perkutut ini Tetap Sama Yaitu posisinya Tidur berada di bawah Dan Di depan Kandang Yang berikutnya Burung perkutut lokalam Katu ranggan Banyu Panguriban Dimana Dia selalu Tiap malam Mangkering Tidurnya Mangkering Di atas tempat Air minum Ya Posisinya Dia Tidurnya Berada di tempat Minum Kita bisa lihat Sama-sama Posisinya Dia tidurnya Kayak gitu Tiap malam Kebiasaannya Tidur di tempat Air minum Namanya Katu ranggan Banyu Panguriban Dimana Dia Bertuahnya Adalah Selalu Menjaga Air Kehidupan Banyu itu Air Kehidupan Kehidupan Seperti Biasa Jadi Dia Perkutut ini Tuahnya Memiliki Makna Yaitu Menjaga Kehidupan Biar terus Mengalir Rejekian Terus Mengalir Dengan Baik Itu tuah Dari Banyu Panguriban Untuk Katu ranggan Berikutnya Adalah Sri Lumbung Dimana Dia Posisi tidurnya Berada Di tempat Pakan Dia Posisinya Setiap malam Menghabiskan Waktu Dia Berada Di tempat Pakan Jadi Posisinya Dia Menjaga Dari Sang Pemilik Supaya Stok Makanannya Tidak Berkurang Atau Berlebih Itu Katu ranggan Sri Lumbung Jadi Biar Keluarga Yang Di Kandagi Atau Pemiliknya Itu Untuk Stok Makanan Atau Kerejekian Didoakan Supaya Melimpah Ruah Tidak Sampai Kekurangan Itu Tuah Dari Burung Perkutut Lokal Alam Sri Lumbung Untuk Berikutnya Adalah Biksu Walahan Burung Perkutut Biksu Walahan Katuranggan Biksu Walahan Dia Memiliki Keseharian Atau Kebiasaan Sehari-harinya Dia menghabiskan Waktu itu Cuma Berada Di tangkringan Jadi Dia posisinya Hari-harinya Berada Di tangkringan Seperti Biksu Bertapa Jadi Dia Sesekali Turun Untuk Makan Dan Minum Itu pun Habis itu Dia kembali Sampai Malam Sampai Besok Paginya Dia berada Di tangkringan Burung Tersebut Itu Kelima Katuranggan Burung Perkutut Lokal Alam Yang Cukup Unik Dan Memiliki Tuah Positif Yang Bisa Kita Kategorikan Dari Posisi Mangkring Di saat Tidurnya Pembahasan Dari Awal Yaitu Katuranggan Satu Katuranggan Mujur Yang Memiliki Keberuntungan Tuahnya Keberuntungan Jogoboyo Tuahnya Untuk Penjagaan Yang Ketiga Penyupanguripan Untuk Air Kehidupan Atau Kehidupan Rejeki Yang Selalu Mengalir Yang Keempat Sri Lumbung Supaya Stok Makanan Yang Berada Di Rumah Selalu Melimpah Tidak Kekurangan Yang Terakhir Biksu Ulahan Yang Tuahnya Dia Selalu Mendoakan Sang Pemilik Supaya Diberi Kemudahan Keselamatan Dan Juga Kelancaran Rejeki Itu Lima Katuranggan Burung Perkutut Lokal Yang Unik Serta Memiliki Tuah Keberuntungan Kami Kira Itu Saja Pembahasan Untuk Sore Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Apabila Mempunyai Katurangan Yang Sama Tolong Tuliskan Di Kolom Komentar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semoga Pembahasan Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Bagi Rekan Rekan Dan Teman Teman Para Pecinta Burung Perkutut Lokal Alam Dimanapun Semua Berada Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaatullahi wabarakatuh